Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan mempelajari materi tentang sistem pernafasan pada manusia Ini bab sistem pernafasan Di bab ini KD Kompetensi Dasarnya Kompetensi Dasar 3.9 Menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernafasan Serta upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan Lalu KD 4 menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernafasan Di pertemuan kali ini, ini adalah peta konsep dari materi di bab sistem pernafasannya Ada organ penyusun Organ penyusun sistem pernafasan itu dimulai dari hidung, kemudian lanjut ke laring, trachea, broncus, bronchiolus, lalu paru-paru Ada juga di sini pembahasannya tentang mekanisme pernafasan Ada pernafasan dada dan juga ada pernafasan perut Lalu kapasitas paru-paru Kita akan belajar tentang kapasitas total Di mana kapasitas total itu terdiri dari kapasitas vital dan juga udara residu Kapasitas vital ini terdiri dari udara komplementer, udara tidal, dan juga udara suplementer Lalu gangguan pernafasan yang akan dibahas ada bronchitis, TBC, faringitis, tonsilitis, diphteri, asma, emphysema, sinusitis, dan juga kanker paru-paru Dan kita juga akan membahas bagaimana menjaga kesehatan sistem pernafasan Nah di pertemuan kali ini, tujuan pembelajaran kita adalah Yang pertama, siswa dapat mencermati model sistem pernafasan Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi organ pernafasan dan mekanisme pernafasan Lalu sub-materi bahasannya yaitu organ pernafasan dan juga mekanisme pernafasan Atau mekanisme bernafas, serta kapasitas paru-paru Oke, yang pertama organ pernafasan Nah ini dia organnya, pertama udara masuk dari rongga hidung Nah disini rongga mulut bukan termasuk organ pernafasan Tapi kadangkan kita mengeluarkan udara melalui rongga mulut Jadi dia membantu juga Oksigen masuk, kemudian menuju ke laring Atau ke kerongkongan Ini laring dan trachea itu bagian dari kerongkongan Laring ini cabang batang kerongkongan Cabang percabangan, jadi antara kerongkongan, tenggorokan Maaf, ini tenggorokan Batang tenggorokan dan kerongkongan itu kan bersebelahan Nah, kalau laring ini adalah tenggorokan Kalau faring, kerongkongan Jadi ini tenggorokan, kemudian ke trachea Udaranya masuk, lalu ke cabang dari tenggorokan disini bronkus Lalu bronkus bercabang lagi, namanya bronchiolus Nah, bronchiolus dan alveolus ini adalah bagian dari paru-paru Jadi organnya rongga hidung, laring, trachea, bronkus, kemudian paru-paru Paru-paru itu terdiri dari bronchiolus dan alveolus Alveolus adalah tempat terjadinya pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida Melalui pembuluh darah Lalu disini dilindungi dengan tulang rusuk Dan di bawah sini ada diafragma Yang akan berkontrasi atau berelaksasi Tergantung kita bernafasnya inhalasi atau ekshalasi Apa itu nanti kita jelasin Nah, ini adalah proses pertukaran udara yang terjadi di alveolus Jadi alveolus itu, disini ada kapiler darah Jadi terjadi proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di sel-sel darah Disini mereka terjadi secara osmosis Jadi udaranya, ini alveolus Yang bulat-bulat kecil ini Lalu disini sel darah Ini sel darah yang kayak karbon dioksida Karbon dioksidanya dibuang ke alveolus Lalu dia bakalan kosong dan dia terisi lagi sama oksigen Nah, darah yang kayak oksigen ini disebarkan lagi Dikirim ke jantung Nah, ini dari seluruh tubuh Jadi ini dari seluruh tubuh masuk ke paru-paru gitu kan Paru-paru terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida Lalu setelah dia membawa oksigen Dia kirim ke jantung Dari jantung dipompa lagi Lanjut ke peredaran darah gitu kan Jadi itu organ pernafasan Lalu mekanisme bernafas gimana? Mekanisme pernafasan ini ada dua Ada pernafasan dada dan ada pernafasan perut Kita bahas dulu pernafasan dada Kalau pernafasan dada Disini ada yang namanya inspirasi atau inhalasi Itu berarti pengambilan nafas atau udara masuk Ini adalah peristiwa bernafas Pengambilan udara Lalu ada ekspirasi Itu berarti pengeluaran udara atau ekshalasi Pengeluaran udara Nah ketika udara masuk melalui hidung Ini harusnya ke hidung ya Melalui hidung Yang terjadi adalah Pada proses pernafasan dada ini Disini Rangka-rangka rusuk-rusuk kita itu bakalan naik Karena paru-parunya membesar Jadi kan udara masuk paru-paru mengembang Paru-paru mengembang Membuat rangkanya itu harus berkontraksi Rusuk-rusuk kita harus berkontraksi Jadi dia naik ke atas Nah ketika dia naik ke atas Disini diafragma ikut berkontraksi Jadi diafragma itu harusnya melengkung sekali Ini ya harusnya melengkung Jadi kontraksi itu adalah Ketika dia bergerak tidak sesuai dengan alaminya Jadi ketika bergerak enggak Bukan yang seharus posisi awalnya Itu namanya kontraksi Kalau dia relaksasi Itu adalah kembali ke posisi awalnya Misalnya kita tadinya duduk Itu kan relaksasi Kita kan awalnya duduk Kemudian kita berdiri Nah ketika berdiri itu berarti kontraksi Ketika kita duduk lagi Kembali ke posisi awal kita Namanya relaksasi Jadi disini dia berkontraksi Karena dia turun Karena paru-parunya mengembang Jadi ketika nafas masuk Udara masuk Rangkanya naik Tulang rusuknya naik Paru-parunya mengembang Diafragmanya kontraksi Turun ke bawah Kemudian ketika udaranya keluar Disini proses ekspirasi Ketika udaranya keluar Paru-paru mengecil lagi Paru-paru kembali normal Kemudian rusuk-rusuknya kembali turun Jadi relaksasi Dan diafragmanya kembali ke posisi semula Melengkung lagi Jadi dia juga relaksasi Jadi ketika Bernafas semuanya berkontraksi Karena masuk udara Kemudian ketika keluar Semuanya berelaksasi Karena udaranya kosong Jadi kembali ke posisi santainya Si organ Nah kalau pernafasan perut Nah kalau pernafasan dada ini kan disini ya Pernafasan perut ini melibatkan Diafragma yang paling besar Karena kan dia masuk ke perut Jadi sama juga Pasti paru-paru itu ikut Karena kan Pertukaran oksigen Adanya di paru-paru Bukan di perut Jadi disini Proses pernafasan perut itu Ketika udara masuk Rongga dada yang mengembang Rongga dada yang mengembang Jadi bukan lagi Tulang rusuk Tapi rongga dadanya yang mengembang Kemudian Disini Diafragmanya berkontraksi Jadi setiap proses Inspirasi Setiap proses pengambilan nafas Diafragma pasti berkontraksi Karena harus Menyiapkan ruangan Untuk paru-paru yang mengembang Karena udara masuk Nah jadi bedanya Di tulang rusuk Kalau disini tulang rusuk naik Kalau disini Di pernafasan perut Tulang rusuknya tetap Tapi rongga dadanya mengembang Jadi dadanya disini Di sebelah sini Rongga dadanya disini mengembang Kemudian kalau dia Mengeluarkan nafas Atau ekspirasi Berekspirasi Rongga dadanya itu Harus Menyempit lagi Jadi dia berkontraksi Jadi kalau disini Rongga dadanya relaksasi Dadanya disini relaksasi Disini dadanya Kontraksi Ya Kemudian Diafragmanya relaksasi Karena kembali ke posisi Semula Jadi kalau ini Yang dimainkan Yang dimainkan Kalau disini tadi Tulang rusuknya Kalau ini Rongga dada Yang membedakan itu Tapi untuk diafragma Sama Ketika inspirasi Diafragma selalu berkontraksi Ketika ekspirasi Diafragma selalu relaksasi Seperti itu Selanjutnya Yaitu kapasitas paru-paru Nah disini Kita akan tampilkan grafik Seperti ini Dalam paru-paru manusia Kita bisa menyimpan udara Sampai Maksimal itu Sekitar 4500 cc Atau 4500 ml Sama ya Cc dengan ml Itu sama Disini Kapasitas vitalnya Yang utama Yaitu 3500 ml Dan volume sisanya Bisa mencapai 1000 ml Jadi bisa Sampai 1000 ml Bisa kurang dari ini Ya Beda-beda setiap orang Nah kapasitas vital itu Kita lihat disini aja boleh Kapasitas vital ini Terdiri dari Volume cadangan inspirasi Jadi saat bernafas Ya Mengambil udara Sebesar 1500 ml Dan volume cadangan Untuk ekspirasi Atau mengeluarkan udara Sebanyak 1500 ml Juga Kemudian volume tidal Atau volume Yang jadi Udara di Paru-paru Tetap 500 ml Jadi Ini sudah pasti ada di paru-paru Kemudian kita bernafas Atau membuang nafas Itu sekitar 1500 Kemudian Yang sisanya Bisa mencapai 1000 ml Gitu Jadi disini Bisa kita katakan bahwa Volume total paru-paru Itu terdiri dari Kapasitas vital paru-paru Dan juga volume sisa Kapasitas vital paru-paru Terdiri dari volume Cadangan inspirasi Volume cadangan ekspirasi Dan juga volume Tidal Besarnya berapa? Volume cadangan inspirasi Sebesar 1500 ml Volume cadangan ekspirasi Sebesar 1500 ml Juga Volume tidal 500 ml Kemudian ini menjadi Kapasitas vital Kalau dijumlah Tinggal dijumlah saja 1500 Tambah 1500 Tambah 500 Jadi 3500 Itu namanya Kapasitas vital Volume sisanya Bisa mencapai 1000 ml Nah kapasitas vital Ditambah volume sisa Itu jumlahnya adalah 4500 Yang kita sebut sebagai Volume total paru-paru Seperti itu Jadi itu dia Materi kita hari ini Untuk Bab sistem pernafasan Masih part 1 Masih ada lanjutannya Dilanjut lagi di pertemuan selanjutnya Tetap semangat belajar Semoga ilmu kita bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton